Pak, 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 gimana nih mengenai Martin Paes nih Pak? Oh, Martin Paes ya? Nah ini perlu saya sampaikan nih informasi terbaru mengenai Martin Paes. Ternyata ini alasan Martin Paes belum berkuat Timnas Indonesia, begini ungkap PSSI. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga, menjelaskan alasan Martin Paes, hiper naturalisasi, belum memperkuat Timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, pada 30 April, namanya tidak termasuk dalam daftar 22 pemain yang dirilis oleh pelatih Shin Taeyong. Para penggemar sepak bola tanah air pun bertanya-tanya mengenai absennya Paes. Arya Sinulingga menjelaskan di Instagram pada Sabtu, 25 Mei 2024, bahwa proses administrasi menjadi penghalang utama. Setiap tahapan ada proses, setiap tahapan ada yang harus diperjuangkan. Tidak mudah, tapi usaha terus dilakukan untuk Indonesia, doakan perjuangan kita semoga berhasil, tulisnya. Arya mengungkapkan bahwa PSSI harus mengurus administrasi kebadan arbitrasi olahraga karena regulasi FIFA melarang pemain yang sudah berusia 22 tahun dan pernah bermain untuk negara lain pindah ke warga negaraan. Namun, PSSI melihat ada celah yang bisa dimanfaatkan. Kemarin, Martin Paes bermain untuk Belanda setelah usia 22 tahun, dan ini tidak diperbolehkan oleh FIFA. Tapi kami melihat ada syarat yang bisa diajukan ke CAS. Untuk itu, kami membuat PSSI menjadi warga negara Indonesia agar kami punya hak mengajukan ke CAS, jelas Arya. Arya meminta seluruh pecinta sepak bola Indonesia untuk mendoakan agar proses di CASS berjalan lancar sehingga PSSI bisa segera membela timnas Indonesia. Doakan secepatnya ada proses yang baik sehingga Martin Paes bisa menjadi pemain timnas kita, tutup Arya. Gak ada yang sadar. Pemain timnas Indonesia masuk nominasi gelandang terbaik di Liga Belanda, tonton sampai selesai jika ingin tahu. Tom Haye, gelandang timnas Indonesia, masuk nominasi gelandang terbaik Liga Belanda 2023 hingga 2024, menjadi kabar gembira bagi pencinta sepak bola tanah air. Media Football Premier menyebut Haye sebagai salah satu titik terang di musim sulit HerenVN. Gelandang ini hanya absen dua kali dari total 34 pertandingan musim ini. Haye adalah pilar penting bagi pelatih CAS Van Wonderen, berperan besar dalam pertahanan dan serangan. Teknik tendangannya mengesankan dan ia terlibat dalam delapan gol klubnya musim ini, tulis Voetbal Premier pada Minggu, 26 Mei 2024. Haye tampil 32 kali untuk HerenVN, mencetak empat gol dan memberikan empat asis. Sayangnya, usahanya belum cukup membawa HerenVN ke papan atas, dengan finish di posisi 10 dan mengumpulkan 37 poin dari 10 kemenangan, 7 seri, dan 17 kekalahan. Kontrak Haye dengan HerenVN juga kemungkinan tidak akan diperpanjang, dan masa depannya masih belum jelas. Para penggemar bisa memberikan dukungan dengan memilih Haye dalam daftar 11 pemain terbaik Liga Belanda 2023 hingga 2024 melalui laman Voetbal Premier, NL. Terima kasih telah menonton!